dan disini terlihat ya kebahagiaan Safira dan juga Julian disini kalian bisa lihat ya mereka tertawa bahkan tersenyum bersama-sama kemudian disini terlihat ya ada suara Safira yang sedang meminta restu dari orang tua Julian tapi disini terlihat ya nampaknya mamanya Julian masih kurang suka sama Safira tapi tentu saja Safira gak putus asa ya dia tetap mengemis meminta kepada mama Julian untuk merestui pernikahan mereka kemudian Safira juga meminta maaf kepada mamanya Julian ya tentu saja pastinya mamanya Julian kecewa karena perihal yang sebelumnya kemudian Safira pun meminta kepada mamanya Julian untuk memberinya kesempatan satu kali lagi nah kira-kira apakah mamanya Julian akan merestui pernikahan mereka kemudian disini terlihat ya Rafael dan juga Yuda yang berantem dan ternyata mereka kalah sehingga Rafael berhasil dibawa oleh orang-orang itu kemudian disini terlihat Yuda yang sangat heran kenapa Dania sering dikejar sama orang-orang tak dikenal nah kira-kira ada masalah apa disini pun penasaran banget ya Yudanya sementara itu disini terlihat ya nampaknya Julian sedang mempersiapkan acara siraman untuk persiapan pernikahannya sekarang juga sekarang tapi aneh banget ya disini Safira malah bertemu dengan Dania dan mengajak Dania ke acara siramannya kemana dan tentu saja heran banget ya kenapa sih Safira malah mengajak Dania ke acara siramannya bersama Julian apakah Safira ingin mengecek ya kira-kira Julian sudah benar-benar move on dari Dania atau belum sementara itu disini terlihat ya Safira yang sudah terlihat cantik dan ini adalah acara siraman mereka sementara itu disini terlihat Rafael yang nampaknya kembali disegap sama Mona aduh heran banget kemudian disini terlihat ya nampaknya Rafael sangat marah dan dia pun mengatakan bahwa dia gak akan pernah bisa mencintai Mona dan tentu saja heran banget ya cewek cantik kok maksa-maksain ya maksa-maksa cintanya Rafael untuk dirinya kayak gak ada cowok lain aja ya padahal kan sebenarnya banyak ya cowok lain mungkin bahkan yang lebih ganteng yang lebih kaya tetapi kenapa sepertinya dia memang sudah sangat-sangat jatuh cinta sama Rafael sampai-sampai berbuat gila seperti ini nah bagaimanakah nanti acara siraman Rafael dan juga Julian dan bagaimanakah Julian ketika melihat keberadaan Dania di hadapannya simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya nah terima kasih dan bye bye bye